Intro Ada pepatah yang saya pegang sampai hari ini Percayalah jika pintu satu tertutup Maka akan ada pintu lain yang terbuka Jika tidak ada pintu yang terbuka Maka buatlah pintunya Nama saya Ahmad Rizky Ardiansyah Saya adalah seorang entrepreneur Awalnya saya berjualan itu Saya punya pemikiran Ada kebutuhan anak yang orang tua itu perlu tahu Dan yang gak perlu tahu Nah saya berjualan untuk memenuhi kebutuhan saya Yang orang tua itu gak perlu tahu tadi Nah saya mulai berjualan Itu snack Snack anak teknik namanya Nah karena orang tua punya ideologi sendiri tentang anak Jadi anak itu harus kerjanya kantoran Tidak dipolehkan berjualan Nah waktu itu ketahuan sama bapak dan mama Sempat ada sidang-sidang sedikit Kayak nanya ini kamu jualan apa Saya bilang enggak gak jualan apa-apa Terus dia bilang jangan bohong Saya bilang kalaupun saya jualan Itu juga buat memenuhi kebutuhan saya tadi Terus dia bilang yaudah Kalaupun harus jualan Kuliahnya harus benar Jangan ngeganggu jam kuliah Soalnya kamu harus kerja kantoran Sering berjalan waktu Bisnis snack saya lumayan meningkat Dan hasil dari uang snack tadi saya kumpulkan Dan saya buat bisnis baru yaitu clothing Jadi saya juga custom baju Custom sweater dan lain-lain Nah suatu ketika Orderan clothing sama advertising saya tadi Banyak banget yang masuk Nah karena jam tidur terpangkas Akhirnya itu mengakibatkan Mata saya kena infeksi jamur Sampai detik ini sampai hari ini Saya juga penglihatan mata kiri saya Agak terganggu Nah waktu saya berobat mata Sama mama sama bapak Mama bilang Udah stop jualannya Kalau kayak gini gimana Perusahaan mana yang menerima kamu Tapi saya bilang Perusahaan lain memang Tidak akan menerima orang cacat kayak saya Saya akan membuat perusahaan saya sendiri Nah menariknya Di bisnis kopi ini Dia tuh ada komunitasnya Jadi saling support Tidak saling menjatuhkan Beda sama bisnis snack dan clothing Yang waktu itu saya jalanin Buat belajarnya Saya akhirnya kerja dulu di Kopi shop Yang ada di daerah Tangrang Nah saya mulai membangun trust Saya membangun kepercayaan kepada bos saya Waktu itu Saya membuktikan bahwa Saya bisa menjadi karyawan yang baik Dan akhirnya saya bisa membangun Bisnis saya tanpa modal Jadi bos saya waktu itu Membiayai saya Dari awal saya buka Sampai akhirnya jadi Dan yang modal itu Sedikit demi sedikit Orang tua juga mulai percaya Apa yang saya buat Akhirnya saya juga Bisa buka dua cabang Dan sekarang udah Tujuh karyawan Selamat datang di Kopi Ketestoran Ada yang bisa saya bantu? Peran OVO juga sangat membantu Karena biasanya banyak mahasiswa Yang ngejar cashbacknya Dan anti ribet Nggak perlu bawa dompet Selain itu ada QRIS Jadi tinggal scan parkot Selesai deh Yang menyemangati saya Sampai detik ini Adalah banyak orang-orang Yang menunggu pergerakan saya Di bisnis ini Sering banget Kepikiran kalau Saya mau gaji anak-anak Wah banyak banget ya berarti Yang saya hidupin disini Saya yakin bahwa Di bisnis ini Banyak banget Orang-orang yang mendoakan saya Secara pribadi Ada pepatah yang Saya pegang sampai hari ini Percayalah Jika pintu satu tertutup Maka akan ada pintu lain yang terbuka Jika tidak ada pintu yang terbuka Maka buatlah pintunya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!